Hai saudara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pagi ini saya berada di jembatan jembatan ini tak jauh rumah saya dari rumah saya ini kali wajah ini kalau nggak salah saya mengambil menyajikan video untuk anda ini latar belakang jembatan sudah berapa kali anak-anak apa karena memang ada maksudlah keputusan ada cerita yang ada hubungannya dengan jembatan makanya saya berulang kali mengambil gambar dengan latar belakang atau cerita tentang jembatan ini ini saya berada di jembatan ini sebelah utaranya itu adalah pasar template ocak dudul ini aktivitasnya itu mulai jam 2 malam sudah rame-rame dengan orang berjualan ini pasal-pasar apa ya pasar yang turun temurun nih bukan pasal milik Pemkap Kulakung tapi pasar kekayaan desa ini pasar wajah hidul ada lagi yang wajah lor sebelah utara sana ini saya ini di jembatan ini saya jadi ingat berapa waktu yang lalu ya mungkin ada kebeda diri 20 tahun yang lalu ini ketika gunung-gunung di sekitar sana bisa sangkeran ini pucong kemudian wajah hidul moco tenggong dan sebagainya ini masih gunggul sekarang ini tanamanya kelihatannya berhasil Reboisasi di sana di gunung-gunung sekitar sini berhasil ini kelihatannya rimbun sekali jadi kalau anda berkunjung ke desa ini ke gua Selomangkren di sekitarnya ini dengan pasti merasa heran karena sekitar 4-3 tahun yang akhir-akhir ini ini gunungnya sudah sangat subur sekali jadi senang kalau kita melihat seperti itu artinya adem artinya adem banget seneng Hai ini saya mengambil gambar ini fokusnya tetap ke jembatan ke jembatan ini nah ini tetap kesini karena memang saya mau berkisah tentang jembatan ini ini cerita masalah jembatan ini awalnya begini ini ketika hutan di gunung sebelah selatan sana itu masih gunggul ini kan biasanya ada berapa pohon 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 yang ada di gunung kan ditebang ditegor dipotong untuk kayu bakar nah dipotong untuk kayu bakar dan karena pada waktu kehidupan masyarakat juga masih banyak yang miskin ini dijual kayunya itu dijual untuk kayu bakar pemilik warung dan sebagainya pemilik warung di sekitar sini sampai ke mungkin kepuk meji sampai tekan perawatan Jepun itu kan banyak warung dan membutuhkan kayu bakar Hai ada seorang warga desa selatan sanalah ini biasanya menjual kayu bakar ini mulai pulau berangkat itu dari sana di dusun beludukan jadi kalau malam hari jam 2 jam 3 sudah berangkat ke utara dipikul ketengket engket-engket gitu nah pada waktu dia itu pulang sudah laku ya ini sudah laku di warung yang ada di beji beji paling utara kemudian dia itu melewati makam makam desa serut dulu masih rindang dengan pohon-pohon kamboja itu banyak sekali poteng gedet kalau siang hari juga gelap apalagi malam hari nah disitu Pak kata kelapa kata kelapa karto itu melihat ayam jago yang bertengger di sekitar atau di bawah Hai tembok yang ada pohonnya kamboja ya ayam jago ini ngili-ngili wong jowo barang karena ngili-ngili menarik keperhatian akhirnya oleh Pak A Pak karto itu tadi atau mohon maaf nih orang itu tadi ini dibawa pulang dibuntel sarung di goomule dibawa pulang nah sudah dibawa pulang terus kan dia seneng waduh itu pitek itu tak duel tak beleh itu ya pesta jaging saya nanti begitu ceritanya seneng terus terkarung ngomong guyang guyu ngobrol duit payu oleh jago pesan payu kayu Newis payu oleh duit pesan jadi merem banget senang sekali nah kemudian sudah dibawa terus mulai meji kepuk wajak lor kemudian wajak Kedul di perbatasan disa sanggrani ayam jagonya ini kerencal-kerencal ini dibawah jembatan ini jembatannya masih lama belum yang ini masih jembatan yang lama ini sampai disini ayam jagonya tuh kerencal-kerencal keruget-keruget mau lepas mau lepas dari gendongan yang di buntel sarung ini oleh Pak itu tadi kemudian tanpa sadar Pak penjual kayu ini tersentak karena ayam itu tadi ini mencolat nyemplung ke kali ini dibawah jembatan ini sambil berteriak waduh enak woi hati ini enaknya digendong terdengar benda jatuh ke sungai akhirnya Pak penjual kayu itu kaget sekali Masya Allah ternyata yang digendong mau yang digendong tadi adalah bangsa halus yang berwujud jago jadi ketika nyampe di jembatan ini mulih nenggo neneh pulang ke tempatnya di dulu sekitar sini di sekitar jembatan ini jadi Pak A itu tadi Pak karto itu tadi Pak yang membawa penjual kayu tadi mohon maaf kalau salah salah menyebutnya menyebutnya ini semelengeren artinya lemes melihat kejadian seperti itu kok ya ada saya orang mikin masih diperbaikan oleh makhluk halus jadi jin bangsa halus yang merubah bentuk menjadi ayam jago ini populer pada waktu saya masih SMP dulu saya kira pengantar ini mudah-mudahan kita selamat dari godaan bangsa jin maka jangan lupa A'ulubillahi minah syaitan rojim tiap hari dibaca bismillahirrahmanirrahim sambil beraktifitas saya kira cukup sian saya dawam mudah-mudahan Allah bareng barokah sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati